Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatan TV dimanapun Anda berada semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan rejeginya dilimpahkan teman-teman jadi ini saya keluar dari Food Johnson Surabaya teman-teman ini ada Santorna Academy jadi lokasi di Pakuwon Mall Pakuwon Mall ini ada di Food Johnson ini aku keluar teman-teman perumahan Pakuwon City kayaknya Wow itu kejantannya sebelah kanan saya ini teman-teman saya keluar banyak disini ternyata ada itu sekolahan itu Sampurna ini situasi jalannya sangat-sangat ngelenyer apa ya istilahnya sangat-sangat halus sangat-sangat istimewir istimewa Grand Pakuwon teman-teman ini ternyata perumahan Grand Pakuwon ini tuguhnya Grand Pakuwon Grand Pakuwon bukan Pakuwon City bukan Pakuwon Mall tapi Grand Pakuwon kita sudah keluar dari Food Johnson ini situasi jalanan keluar dari food Johnson teman-teman di sini ada ada pom bensin pom bensin ada motor molen untuk pembangunan kita santai aja teman-teman situasi jalanan di sekitaran food Johnson sangat lancar teman-teman ini termasuk jalan manuan jalan manuan dan ini darul ulup sebelah kiri tersebut tersebut lancar teman-teman jalannya tidak macet tadi saya saya berangkatnya itu macet teman-teman ternyata ternyata dan ternyata ada mobil truk mobo menghalangi badan menghalangi jalan teman-teman ini masuk masih jalan manuan teman-teman jalan manuan kita tanya saja teman-teman santai sambil lihat situasi jalan manuan yang teman-teman kangen dulu perantau di daerah Surabaya daerah sini yang sudah pulang kampung dan inilah posisi kondisi terkini jalan manuan Surabaya di akhir 2023 dan ini rumah sakit Muji Rahayu bagi teman-teman yang belum merantau di daerah Surabaya dan tinggal di sini ataupun lewat di sini inilah situasi tergininya ada mie gacohan mie nomor satu di Indonesia yang paling murah paling rame paling enak teman-teman masih belum tertandingi sekarang ada ya teman-teman ada brand baru masuk yaitu mie gacohan nah itu tandingan dari mie gacohan jadi kalau dunia FMV mie gacohan sama wesmi wesmi juga rame teman-teman dia juga kayak mie gacohan mie murah tapi enak top top untung kantong pelajar di sebelah kanan saya bibis sama teman-teman bibis sama pandes nah situasi terkini dan sekarang di Surabaya itu ada angkutan mobil kayak ini teman-teman aduh 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 nah wira wiri Surabaya itu mobil angkutan terbaru di Surabaya jadi dia itu kayak angkut teman-teman kayak angkut namanya wira wiri Surabaya kayaknya lewat aplikasi itu kita ambil kiri kita lihat-lihat lurus juga bisa ini dulu warkop-warkop teman-teman warkop-warkop sekarang gini kondisi teman warkop tandes yang terkenal dulu cewek-cewek sekarang sepi teman-teman sepi banget sekarang gak kayak dulu teman-teman disitu yang jaga itu cewek-cewek dahulu kalah itu sekarang berpantau sepi yang jaga bapak-bapak warkop tandes namanya jadi ada pertiga apa bunteran bunteran tandes ini itu suatu kiri jalan saya ini lampunya mati lampu lampu jalan itu mati kalau full house dan ini kondisi terkini teman-teman jadi Surabaya itu teman-teman teman-teman menurut saya itu lebih ramean dahulu kalah teman-teman jaman jauh sekarang itu gak begitu rame Surabaya itu bahannya cari uang itu susah teman-teman di Surabaya itu semoga 2024 cari uang itu lebih mudah teman-teman ini jalan raya tandes idul ini teman-teman jalan raya tandes idul jadi gimana ya teman-teman sekarang itu banyak pabrik-pabrik dipesat terus pedagang-pedagang kaki lima itu pada sabri teman-teman ya iya beli masyarakat itu sangat turun gak kayak dulu teman-teman dulu itu rame pekerjaan sekarang susah teman-teman ini ini kelurahan Tanjung Sari nanti kalau ambil kiri itu Tanjung Sari teman-teman tapi saya mau lewat lewat beli lewat banyurit lewat banyurit lewat banyurit banyurit kita santai aja teman-teman biar sambil tahu situasi penjual-penjual di pinggir galan penjual aja sekarang pada sepi teman-teman ini jalan Soko Manunggal teman-teman Soko Manunggal Surataya nah ini teman-teman teman-teman saya ingatnya gadawan Wesmi rame juga teman-teman Soko Manunggal teman-teman Soko Manunggal teman-teman ini sentra wisata kuliner Soko Manunggal tapi terpantau sangat sepi teman-teman jualannya itu loh gak ada orang teman-teman katian SWH warontrak masih di jalan raya Soko Manunggal teman-teman terpantau jalanan sangat sepi sangat lancar sekarang itu banyak warkoparkot warkop-warkop di Surabaya itu masih lumayan teman-teman kalau warkop kalau dulu ini rame banget di jalan-jalan ya wala wali zaman teman-teman sekarang pabrik-pabrik itu dipindah di di kabupaten kabupaten teman-teman biar apa dia biar MR nya lebih rendah jadi pengusaha-pengusaha itu kirit biaya operasional biaya ongkot kalau di kota sudah gak kuat teman-teman UMR nya sangat tinggi untuk menggaji para karyawan kalau kita ambil kiri Tanjung Perak teman-teman lewat tol tol perak kita ambil lurus aja Mbak Nyurit nah kita ambil kiri adalah tol pembatasan angkutan barang 26 sampai 22 kecuali Sembakong berupa merupakan lewat kerempuan merupania j datang ya tidak selamat menikmati selamat menikmati pasar simo ini ini namanya pasar simo pasar simo aja kelihatan sepi loh teman-teman biasanya ini full lewat aja gak bisa masak total pasar simo banyak jualan ayam sayur sayuran kerupuk ikan kebutuhan sehari-hari teman-teman kebutuhan pokok bumbu-bumbu jagung tendang sayur bumbu-bumbu porcel 20 ribu ini jalan Banyu Urib teman-teman jalan Banyu Urib jadi beginilah teman-teman situasi jalan Banyu Urib Surabaya angkeringan alik angkeringan alik karaoke karaoke teman-teman nanti ini lurus kalau ke atas itu Kupang, Banyu Urib Kupang sana lurus di Ponegoro belok kiri Pasar Kepang kita belok kiri aja dulu ambil Pasar Kepang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman soalnya mengganggu penggunaan jalan lainnya di telinga itu bising tapi ada aja yang maga-maga gak ada kesadaran piring itu mengganggu lalu lintas penggunaan jalan lain gitu sangat bising sekali ini sudah nyampe teman-teman play offer Pasar Kementeng play offer Pasar Kementeng di atas kita masih menunggu lampu merah kita taati peraturan lalu lintas sudah hijau sudah nyampe Pasar Kementeng teman-teman ini dibuat play offer itu Pasar Kementeng ini adalah biangnya macet macetnya parah sekali dibikinkan play offer tapi setelah dibikinkan play offer ya masih macet juga teman-teman tapi macetnya agak mendingan wow galanya itu loh masih macet dan suara-suara trompet sudah terdengar berarti tanda-tanda tahun baru sudah dekat tanda-tanda pergantian tahun teman-teman happy new year to thousand two thousand twenty one two three four one two four happy new year two thousand twenty four semoga kita diberi umur panjang diberi kesehatan dan dilancarkan rezeki dimudahkan urusan sukses terus sehat-sehat terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati